Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi buka suara perihal status atau label overstay Rizik Sihab. Diketahui, sebelumnya Rizik Sihab menyebut akan menuntut orang-orang dan diplomat yang melabelinya overstay di Arab Saudi. Rizik Sihab menegaskan bahwa dirinya tidak overstay atau melewati batas tinggal selama berada di Arab Saudi. Rizik mengatakan dia mendapatkan perpanjangan visa untuk tinggal di Arab Saudi setelah Bayan Safarnya ditolak pemerintah Arab Saudi. Adapun, Bayan Safar merupakan izin keluar jika ia ingin kembali ke Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh memberikan penjelasan perihal label overstay yang dikeluhkan Rizik Sihab. Dubes Agus menyebut status tersebut bukanlah aib yang harus ditutup-tutupi. Menurutnya, status overstay merupakan hal yang lumrah terjadi pada warga negara Indonesia di Arab Saudi. Dubes Agus menerangkan Rizik Sihab masuk dalam daftar catatan pelanggar undang-undang keimigrasian di mana jelas diterangkan bahwa yang bersangkutan memang melebihi batas tinggal. Sehingga bukan pihak dari KBRI yang memberikan label tersebut, melainkan dari pihak Arab Saudi. Ia melanjutkan, masih dalam data keimigrasian dijelaskan bahwa ketua FPI itu juga dilabeli Mokalif atau pelanggar undang-undang dan ini tidak akan hilang. Sementara itu, menurut rencana, Rizik Sihab akan pulang ke Indonesia pada Selasa 10 November 2020 esok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!